hai 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 lajir utama nabi diku seneng mikir urusan umat terus uslah Hai seneng mikir urusan umat kebobroannya umat terbelakangnya umat kerisauan masalah umat kesedihan macam-macam terus uslah jangan menyepit Hai tapi bolak-balik barang naap ngelek jadi tragedi akhirnya mulai nabi Muhammad nanti dino diamat iku orang aku nabi yang mulai zaman Ahmad gulang Bermirsa ya sampai Tenturkir nah berapa orang dibunuh karena aku Hai lalu kuliah nanti santri-santri salaf ojo gemen ngambil satu tirakat kayaknya lebih tinggi wali-santri tanpa guru Sariqa pesantik ngamak gurumu terkenal wali nak orang di Sariqa atau didimu mereka agama iku gawa fantasi gawa khayali naksing orang bener ditumpahi setan ini bisa lebih soalnya ronur kok mengklaim ku Jibril mipi ketemu wali-santri orang terus mengklaim di sini wali macam-macam Hai itu tragedi-tragedi ngaku nabi ngaku wali mulai nih kok kahbah sejarahnya nabi itu dikawang sehingga nabi Muhammad baru nyepi gua hirak ya terus ngaku nabi eh ditiru-tiru nabi-nabi palsu digayanya ngerti ini ngerti ini bokor wabungan dong wabungan dong wabungan dong wahyu nah santri sing aneh-aneh bodoh salah lu coro orang tau orang kadung tau mondok orang ngaku nabi santi ngaku nganggung mondok tadi dikandani nak nabi Muhammad nabi akhirnya zaman akhirnya ngakunya terima wali rupu anak wali rupu ditutup tapi tingkat kurang ajarnya bodoh ngaku nabi terus mergau mas ala mas ala kenabian ya ikhru ngakunya tenang itu mas ala singgwokoyali kabe mas ala kenabian gokoyali gokoyalik gokoyalik gokantasini biambak ngomong setiap nyepi roh nur sawangan itu pengirahan ngomong ini wonton bah sakur nih sing ngerti ngomong kala kandani bulak-balik om torikoh cipi wiridan yang nyepi sing yang kamu syariah itu rawan sesat makanya saya abdul kajir nanti cerita beliau suatu saat itu faidhan nurun adhu afis sama jadi ketika beliau puncak abedok ilmu kadekat pas puncak abedok ilmu kadekat faidhan nurun adhu anu kofis sama hujuk-hujuk onan nur sing adhu afis sama mereka dimirip-mirip sama nabi Muhammad nabi Sintan Musa nabi Musa pas api roh pengirahan piliwai coro lahir roh nur barang roh nur meneng isro anaron fakolali ahliin kusuk roh nur terus meneng hei keluarga kuken yang kena aku non nur bareng nurung diparani kola anak roh buka fakhlak nak lek aku pengirahan ngasih tanur abinto ngaku-ngaku pengirannya mirip-mirip koyok dramatisasi zaman ciketawa nabimu Musa pas nurun adhu afis sama ngomongin sabdu kodir anak roh buka wakot abadul akal muhar roma itu kodir anak roh buka wakot abadul akal muhar roma kodir anak roh buka wakot abadul akal muhar roma terus fakolak ikhsak ya lain hei laknat terus terus dari setan bima alim tuan ni setan kwek kodrohan aku setan maka bikaulika abadul akal muhar roma roma alim tuan itu artinya apa ketika si abdel kodir di gudonur ngaku pengirahan padahal si abdel kodir pasca nabi Muhammad namanya potensi orang-orang sholeh wong wong mirip dan di gudonur ngaku-ngaku pengirahan itu tinggi ya tapi wong macam mana itu memiliki wak pitek loh semuanya ilmu yang ini mati itu mulai dosong macam mana itu memiliki wak pitek jadi mana itu termasuk mengandung wong apa yang muda ilmu khatika coba ini dua orang terima zinaw seneng rado kelasnya dicoba sama anaknya dengan kuna nabi ya kok si abdel kodir pas sampai puncak air dan muhatikat digudok faidah nuran aduh hafiz sama tapi gara-gara si abdel kodir kuwak sari abi ya itu pembakuan ilmiah diakidasi mantap kalau ada hal yang merubah ya Allah kalau ada jorok itu gak mungkin ya kok bisa dikabir nabi Muhammad saya gak lah lah wong rabbi ini wong rabobo rasa gak bosok iya yang kodokar wakot abad tulakal bukan wong sehingga ngajin ini dan wali sanggung kesuanya tak haram ya Allah wong rabbi ini kodir kuwak sari a ya gak ziaro ziaro tapi gak usah kesu kesulanya mergombok itu ada fantasi diw jadi ketika itu lesu tira ke telung bina buawur roh 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 nyamun jadi nur padahal buawur kelaparan itu buawur telung bina ramakan utang aja terus nganggip itu apa nur sekelipatan orang yang lipat meripat buawur jadi nabi hidir itu kan repot ini juga cerita bahwa sejarah ngaku nabi itu pandang tapi saksi abdul kodirnya tau digoda faizan nurun atau hafiz sama terus abdul kodir digoda itu penting kata-kata terusan ini mana aku terusan itu ekstrim dimak alim takni seitan sejarah setan ke koron aku seitan bergok gue mulai nabarang haram bergok gue nabarang haram tapi jari ini seitan itu bergok-gok-gok setan itu penting ini ya abdul kodir kue selamat seorang kodaku itu diilmilka sariyam bergok kamu sangat menguasai ilmu sariyam sariyam terus walakot adlal tu bimisdalka sariyam amin ahli Torekoh biasanya ngomong Torekoh tak goda ini kepleset ya saya tadi diingakoni orang paling gampang kegoda ngomong Torekoh ngomong-ngomong Torekoh walakot adlal tu kesesatan ini ini bolak-balik tak nyesatnya ngomong Torekoh ngomong Torekoh mana kalau jaring zaman wakidiyah diharam oleh Torekoh mutabero dan sebagainya itu mesti faktori klaim ya faktori klaim ketiap orang-orang Torekoh bayangannya ada Nur ketiap orang-orang Torekoh bayangannya dihadiri Rasulullah nah klaim-klaim atau fantasi-fantasi ini nak tepakan di syariat mungkin punya kendali karena punya aturan bergur misalnya gak mungkin ngaku Nabi Mereka sadar betul nak Nabi Muhammad Nabi akhirus nyaman wala nabi abad gak mungkin tak usai Nabi Muhammad tapi siapa yang menjamin bahwa orang-orang Torekoh itu syariatnya kuat atau prinsip akhidahnya kuat karena agama ini melahirkan mitos mitos Nabi Fildir mitos Ruh Kudus mitos dipedukin Nabi Fildir atau yang kodotan mitos-mitos ini tuh kalau betul wali mungkin iya tapi masalahnya kan gak semua orang yang menjajaki itu syariatnya kuat sehingga beneran mengani setan lagi ya ada kodir gue selamat bergurus syariatnya kuat laku bulak-bulak ini Torekoh itu terus bangga buangga final mergurus ketemu pengiran diolehnya barangkara akhirnya ciri utama wali palsu yang nabi palsu terus dosa enak-edek bergurus nah pirang-pirang tuh yang ada orang terkenal wali tapi pegangannya nganggungi waw terkenal wali pegangannya beladis tukang bodoh ini waw yang ada itu pirang-pirang ciri utama wali itu terus bebas ngelakuin macem-macem mereka ciri utama wali versi yang palsu-palsu itu bener setan waw abah tulay kalmukar berhormat bebas ini di tempat ini ini kudu kuat kudu kuat nak buat ini dada itu agama itu itu fantasi saya kemarin seminar di Jogja kenapa masih ada orang ngaku nabi dan rata-rata orang soleh buat ini ada gak mungkin si ngaku nabi berjalan terlalu rata-rata orang soleh mergur orang soleh itu juga fantasi ini Dewi terus wiridahan karena dia kudu kuat jadi dia pas dayan ya apakah di hari akhir aku ngaku nabi tidak berjalan terlalu di gunung boker pas ini ngaku nabi nulis buku masih al-mau'ud jadi itu imam mahdi yang dijajak agama orang punya fantasi begitu nabi Muhammad mengaku ini akhir zaman ini ada imam mahdi imam mahdi ini 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 tapi orang terus kagum rosa ini mirip ciri aku, wak repot akhirnya ngaku jadi imam Mahdi lho repotnya mitos-mitos tentang imam Mahdi itu ya diikuti kata orang abangan itu yang dikenal orang abangan itu jenengnya nanti ini ratu nopoak, adik aku berpikir di cari itu megawati aku cari orang itu, aku gostur rey, paham-paham cari kelompoknya musad, aku musad itu benar-benar yang diladukkan mereka ada mitos, ada imam Mahdi ratu adil, macam-macam nah itu gawanya karena aku setuju, ada khadis khadis ini diprotesikan oleh orang abang maka repot mereka agak, aku berfantasik agak, aku berfantasik fantasi itu tidak syariah hati orang kuat itu uang terus subjektif nilai apa yang biang ya mbak dia mursid mengklaim sana itu yang paling utasir di Rasulullah dia mursid mengklaim untuk alamat ke pengiran itu kan saya tidak sehat persaingan begitu saya tidak sehat harusnya saya tidak sehat secara syariat abdullul zikri fa'lam anawu la ilah ilwah yang titik dik mursi tisopo'a asal wiridari la ilah ilwah ya abdullul zikri abdullul zikri yang mencari-cari syariat ungule la ilah ilwah mergadawin nabi abdullul zikri fa'lam anawu la ilwah yang titik dik mursi tisopo'a yang berwiridari la ilah ilwah mursi tisopo'a mursi tisopo'a pas menilai Allah tidak ikhlas mencari nabi abdullul zikri fa'lam anawu la ilah ilwah mursi tisopo'a mursi tisopo'a mursi tisopo'a mursi tisopo'a ya ikhlas tapi tahu-tahu ada perkembangan ini semacam-macam itu yang yang paling utasir yang paling utasir yang paling utasir kursi tisopo'a ada perangkat kalimatnya ibuak ikhlas makavat dari saya memang kamu tidak hukum tidak guru-guru pilih tanpa wiridan tidak ikhlas demi pilkada yang tidak tidak memiliki ruangan yang tidak dan tidak tim sukses tidak tidak memiliki tidak memiliki syarat hilih dan itu mukhlisan bihanlah soal cara syariat wang wajib ternikbat milkade urusan fakta kita harus memilih pemimpin yang baik urusannya fakta karena urusan lai lelah tidak gede itu urusannya itu urusan hilih dan ini kalau nanti ditanggerti yang muhammadiyah apa betul pak pak, tidak gede bagian dari syarat baca lai lelah ya enggak, yang syarat itu ya ikhlas itu ke tangan-angan gede-gede itu ada yang mirip orang nyanyilah ya gede-gede, kan lebat kalau orang itu berwatak sepontanitas orang nyanyi ya gede ngomong-ngomong gede-gede itu enggak mirip orang nyanyi karena ini seorang mirip bebas, kita lakukan inginnya sementing apa? nah soal itu sepontanitas gede-gede itu urusannya di WD orang nyanyi ya gede-gede, orang garcapu ya gede gede, karena itu gede-gede itu maka ini benar-benar di hati nabi sementing mangkau lelah ilah 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 muqhwishan biaya nabi sementing hatinya nabi ikhlas nah termasuk ikhlas zaman akhirnya aku tidak harus wiritan ya tidak usah aku ingin Dediwali tidak usah aku ingin Dediwali tidak usah aku ingin Dediwali Dedi Nabi ya termasuk orangnya ini itu berarti wiritan tidak ada kompensasi ini menarik loh aku sudah sampai pakai persembahan aku ingin Dediwali tapi aku angkat Dediwali jadi ini itu kompensasi ini termasuk orangnya 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 paham ya jadi ceritanya yang mudah sih orang yang kemulan aku nabi cara lahir itu perjalanan ini bertenggwohiro nyepi terus mulai Dedi Nabi saya itu ditiru mirip-mirip sama temen maksudnya jari ini bikin setan itu berdoa orang sholah itu lebih senang terbang berdoa orang maksiat berdoa orang maksiat itu tahu kita seperti waras itu bermaksiat istighfar nah tidak pun tahu itu tahu kita setan langsung diuji tidak maksiatnya langsung tahu kita itu mau sholah-sholah itu ngaku jadi Nabi ya di aminuddin yang sholah itu itu mirip-mirip tapi pas raja melaratkan nur jari itu berlutus ngaku ini ketemu rohku kudus 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 lalu lalu aliran sesat yang terdepak sampai tidak cerita ini terdaftar terdepak itu rongatus patang pulau itu tipikalnya ngomong sholah ngomong sholah ngomong sholah ngomong sholah tipikalnya sholah tapi sholah saya pun gada versi ini dwi 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 namanya menemukan kita tikai orang-orang gofantasinnya biar-enggak biar kalau tak cerita menyangkut fantasi itu ekstrim terus pervilafannya di torekoh tijania torekoh tijania yang diperdebatkan mulai pertawar rawuh di Indonesia sekitar tahun 26 ini sebut tahun ini kaya itu kaya ini muntut dirbun faham? saya kaya sebut tahun ini sanggup ini muntut dirbun nanti saat ini diperdebat jadi torekoh mutabara nanti diputus nonton sloboyo termasuk mutabara dikancel malah jarurah mutabara jarurah mutabara nanti saya itu perdebatan nah yang main stream si mundimu kan naksabandil tapi namun gudar itu perkara itu sederhana ada klaim bahwa wiritan yang disusun seh tijani itu wiritan paling absolut selamat yang disusun beliau ya paling baik namun paling-paling itu orang wungsariat itu kan masalah karena wungsariat itu sendiri standar bagus abdullul iqri ya bisa di la ilaha ilu Allah sholawat paling apa ya sholm ka maru'ay tumuli usholi ya nabi marai sholawat ya wa'ali muhammad wa'ali muhammad wa'ali muhammad sholawat ini resmi ini ku tak sholawat yang mutasil di nabi redak sih di sholat ini ku wa'ali muhammad wa'ali muhammad we outbaʿum wa'ali muhammad kepada sholawat ya Allah dengan marini salawat yang kanjina di Muhammad kadis dengan marini salawat Ibrahim terus sampai Hai kenapa ini salawat terbaikmu keikhlas jadi kepentingan jajah salawat-salawat gawianem kalau salawat nujian nyebut Muhammad pisana jauh aneh-aneh rewa masalah alasi dina Muhammad nyebut Muhammad pisang toh barikus laporan kepentingannya proposal lewe pengirahan memang sholatan tunjinan bilangin jamil ahwali walafat salawat senyelamat nominal ahwali walafat watadilana bihan jamil hajat tapi khajatnya kesampeian padahal sebagian khajatnya wong kriminal nge-tabatnya kriminal seperti ini saya mencapai doa ini anak kia itu mesti roh sampeanmu rindu bila ya Allah mungkin-mungkin rantok cahiku sambilan dua kepentok cahiku karena pengirannya penginan nyembah dari musibahnya cahiku kebatan tiap orang di toko kepentokan paling laris dan penginan nyembah dari bangkrutnya toko li lio ngomong kriminal lorok lu dulu krimi sebagian karpe wong krimi krimi kabel wong dulu mau penduduk dibuas itu artinya kalau mau lio penduduk Hai rauh sami jamil hajat ya gusti sebagian hajat wong jangan kabel rauh sakabai kabel nuruti canggam wong rata warak petengi rata war Hai lo betul nanti itu mungkin jadi sukses jadi wong keduut nanti kalau nanti nanti-nanti penduduknya penduduknya di penginan kita Hai mana waktu baliuna berasal luat sampai ada derajat tertia derajat tertia nabi aku nabi ya kita memang baca sholawat kayak sholat ujir kita baca kalau nanti mojo pisan pindu ya Pak mancindalian ulama tak urumati tak wocok tapi tengah terkubau kak serp mojo muhammad puisan nak baliku gak berbermi sholatan dujir nabi yang menjami ahwali watafat watadila nabi yang menjamiin aja cek kak terima watutoh nabi yang menjamiin meraih raih gendok yang menjami sayat ya saya atis kadung pokok konju cek nomin jami isai ya saya atis kadung pokok rada dung pokok rada dung pokok rada ngerasani tanggok pas nyari-nyari paling ukiya itu paling pas api tenang upirang jam sedihnya 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 4likur jam paling mulang turutan mulang jus amai paling bar maghrib ngantin ngisarang usak jam dan lagi gede misalnya tiap berasubu di bar maghrib mulang paling lagi telung jam berarti cek selikur jam menceng di boleh lihat-lihat kok mau ni watutoh nabi yang menjami is nabi yang saya atis kadung pokok rada dung pokok rada dung pokok rada dung pokok nanti suci minjami isai padahal corokan rawon kalau koran malah orang kejendungannya kalau ngaku di sosek syarat teh istighfar mandi wong kalau ngaku salah sih pengiran maksudnya ngaku salah sih soal kok nyipuran berluru sementing mulanya pengiran maridu ngomong ini koran robbana dhulamna angusana jadi kabih dimana koran itu nyari-amu ngaku sih robbana dhulamna angusana itu ngewarani nabi yang ngonton Allahumma anta robbila illa illa anta sholakdani wa anak abduka wa anak ala ahdika wa adika mas tatoktu A'u yudhika minshar rimah tu ya Allah kula nyewon bau reksok nyewon perlindungan dari kejelekan yang sudah saya lakukan A'u yudhika minshar rimah ini ngaku elek tanganku apa ya ngaku elek ya abu ulaka binikmati ka'aliyah gusti ngulau balik betonikmati jenengah wabu ubi zampi mungkin kulau soal jenengah ngibutoh dusok kulau wabu ubi zampi inti ini ngaku dusok atau ngaku bener maksudnya kulau sholawat paling afdal tapi sholawat yang diajar dari rasulullah mereka kok ikhlas ya Allah salli ala siddhna muhammad wali muhammad kapal salli ala siddhna ibrahim bahan ini ga ngajak ada proposal belas ga ngajak ada permohonan belas gusti kulau nabi jeneng kei sholawat kalau jeneng kei sholawat yang nabi ibra jeneng berkah dengan nabi muhammad kalau jeneng kei berkah dengan nabi alami naka hamidu majib belas gak ada proposal nah sholawat mujia tak berapa? proposal saya jangan kemiin wait skor pwan yang ini misalnya katanya ilan ingin nabi nabi ng ouah ini telah saat nabi sebelum jadi nabi ini usilah dengan mengikir masalahnya umat masalah kebodohan, kemusrikan, keterbelakangan terus beliau mendakwakan diri sebagai nabi tapi kefiahmun itu melahir dari tragedi itu sesat dengan cara yang sama mengklaim jadi nabi